musik 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 Di Nagari Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jadi dari Nagari Tanjung Bonai ini kita akan mengarah ke Payakumbuah dan akan melintas di Nagari Halaban. Halo rekan-rekan Sobat Semua Saratudun Sanak Minang Kasadonyo. Senang sekali dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak rekan-rekan Sobat Semua Saratudun Sanak Minang Kasadonyo untuk mengikuti perjalanan di jalur lintau arah Payakumbuah. Posisi kita tepat di Nagari Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Nagari Tanjung Bonai ini kita akan mengarah ke Payakumbuah. Jadi dari Nagari Tanjung Bonai ini kita akan mengarah ke Payakumbuah dan akan melintas di Nagari Halaban atau di jalur lintas lintau arah Payakumbuah. Nagari Tanjung Bonai ini posisinya tepat di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten 50 Kota atau menjelang Nagari Halaban. Di kecamatan Larih Sago Halaban. Nah kita sudah masuk atau di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten 50 Kota atau di perbatasan Nagari Tanjung Bonai dengan Nagari Halaban. Atau perbatasan Nagari Tanjung Bonai dengan Nagari Halaban. Antara kecamatan Lintau Buah Utara dengan kecamatan Larih Sago Halaban. Jadi Nagari Tanjung Bonai kecamatan Tanah Datar kita lewati dan kita masuk di Nagari Halaban di kecamatan Larih Sago Halaban Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Jadi perjalanan kita dari batasan Kabupaten Tanjung Bonai dan kita akan melintas di kecamatan Larih Sago Halaban. Tepatnya di Nagari Halaban, Kabupaten 50 Kota. Kabarnya di jalur lintau Payakumboa ini sudah beberapa tahun jalannya dalam keadaan rusak parah hingga sampai saat ini. Jadi reka-rekaan sobat semua Sarato Dunusana Minang Kasadonyo saya akan mengajak melihat suasana di jalur lintas lintau arah Payakumboa tepatnya di Nagari Halaban. Jadi posisi kita tepat di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten 50 Kota atau di Nagari Tanjung Bonai menjelang Nagari Halaban di kecamatan Larih Sago Halaban. Beberapa tahun yang lampau kita juga pernah melintas di jalur lintau Payakumboa ini. Memang jalannya sudah terlihat rusak banyak berlubang sebagian jalan ada yang sudah retak-retak dan miring baik itu yang arah bagian posisi kiri maupun yang di posisi kanan. Ya sebetulnya jalur ini sudah lama, sudah tahunan rusak parah. Cuma hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan atau mungkin pelebaran. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di bawah depan di siapjak? Ya seberapa hari seperti ini? Kau pun membantu? Kau tidak bawa jalan, apapun? Apapun sudah lama ada. Saya sebab pada sini sudah jadi lebih baik saja. Bagaimana sudah kemari? Kau tidak bisa? Bagaimana sudah kita kembali juga? Atau tidak saja? Saya pesakkan. Sekaranya di pacar-kan kembungan seperti ini. ada kayak lima manang lebih tinggi kepalala itu ada yang ada di lewakannya yang kantuhnya kan ada ada lintau loket jadi di Nagari Halaban ini nantinya kita akan melintas di beberapa jorong yang nantinya kita akan lintas dan sebagian jorong ada yang tidak kita lewati karena sebagian jorong ada yang posisinya di luar lintas jalur lintau payakumbu ini diantara jorong yang terdapat di Nagari Halaban ini diantaranya jorong padang tangah, jorong alang lawe, jorong atas laban, jorong kabun, jorong alababa serta jorong kapalukoto, jorong lambuk dan jorong lombek di halaban ini juga terdapat pasar tradisional yakni pasar alang lawe keramanya pada hari selasa jadi batas Nagari Halaban ini atau kecamatan larih sagualaban ini di bagian utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Kadang sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Nagari Ampadu serta Nagari Ungan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kampar Riau dan di bagian barat atau posisi kiri kita berbatasan dengan Gunung Sago dan sedangkan di bagian selatan atau arah ke belakang kita berbatasan dengan Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar yang baru saja kita lewati ya sebetulnya di Nagari Halaban ini atau di kawasan kecamatan larih sagualaban ini sangat banyak ya terdapat berbagai sektor objek wisata yang bisa kita kunjungi hanya saja aksesnya untuk menuju kecamatan ini jalannya sudah sangat rusak parah sudah banyak berlubang serta sudah banyak yang miring bagian kiri juga bagian kanan posisi kita diantaranya kawasan wisata gua palayangan yang terdapat di jorong lompek hanya saja akses untuk menuju ini seperti yang kita lihat jalannya sudah rusak parah selain itu juga terdapat objek wisata air terjun Sarasah yang terdapat di jorong lambuk juga terdapat wisata agro yang terdapat di jorong atas halaban berupa nenas halaban yang rasanya sangat khas kemudian wisata sejarah di jorong kapalu kutu dan selanjutnya juga terdapat wisata agrojeruk atau lebih dikenal dengan jeruk madu di jorong kabun dan jorong lambuk namun namun objek wisata yang banyak terdapat di kecamatan lari sagu halaban ini sebagian besar masih belum begitu terpublis ke luar daerah cuman ada satu objek wisata yang mungkin ada unggulan ya di nagari halaban ini yakni pemandian alam yang berada di jorong ayababa yang terletak di lima kilometer dari kantor wali halaban selanjutnya di gate samatar kecamatan lari sagu halaban ini juga terkenal dengan kerajinan yang sudah berumur ratusan tahun kerajinan ini telah turun temurun digunakan masyarakat halaban ini kerajinan kerajinan tersebut berupa songket yang pada umumnya setiap rumah mempunyai usaha di bidang kerajinan tenun songket yang kabarnya ada sekitaran seribu peng rajin yang ada di nagari halaban ini selain itu kerajinan yang ada unsur tenun songket berupa souvenir berbahan songket diantaranya berupa mainan kunci cas HP juga tas sepatu dan berbagai macam-macam dan berbagai macam buah tangan yang berbahan songket tenunan yang mana diantaraan tidak dan yang ini satu yang ini dari bukit kalau matahair kat teh tunya lewat kat batu sangka lewatnya petamunya di lintau ha seperti nagari-nagari lainnya nagari halaban ini juga termasuk salah satu nagari di latar belakangi sejarah para tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia ya dahulunya nagari halaban ini pernah dijadikan tempat pembentukan pemerintahan darurat Indonesia atau PDRI semasa agresi Belanda ke-2 yang mana semasa tersebut ibu kota Indonesia di Yogyakarta telah ditaklukkan oleh Belanda pada saat agresi militer Belanda ke-2 dan para pemimpin negara seperti Soekarno Muhammad Atta Sultan Sahrir serta Agus Salim ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa jadi mendengar ibu kota ditaklukkan oleh Belanda jadi para tokoh seperti Syafruddin Prawira Negara dengan beberapa tokoh lainnya seperti Tuku Muhammad Asan Kolonel Hidayat mengadakan rapat di kota Bukit Tinggi dan kemudian menuju ke nagari halaban ini untuk membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ya itulah sedikit sekilas gambaran tentang desa wisata di nagari halaban semoga bermanfaat juga bagi rekan-rekan dunsana menang yang diperlukan di kota Bukit Tinggi dan diperlukan di kota Bukit Tinggi Jau Bayakumbuah, tepatnya di Nagari Halaban, Kejamatan Larisago Halaban. Seperti rekan-rekan lihat, jalan sudah banyak berlubang, retak-retak bagian kiri maupun kanan, serta bagian asfal sudah banyak yang merontok. Ditambah jalur ini sedikit sempit, banyak tikungan juga, dan pastinya dilewati truk-turuk motan berat yang rawan oleng. Jadi bus-bus yang melintas di jalur ini seperti Doris Abadi yang dari Bukit Tinggi arah Lintau, juga Tampalo dari Payakumbuah ke Jamdi atau Sungai Rumbai, juga dilewati bus Sinamar, dan banyak bus-bus lainnya yang akan melintas di jalur ini setiap hari. Termasuk bus Gumarang Jaya yang arah dari Jawa mengarah ke Payakumbuah. Jadi itulah rekan-rekan suasana perjalanan kita dari Nagari Tanjung Bonai di Kejamatan Lintau Buah Utara, di Kabupaten Tanah Tatar, mengarah ke Nagari Halaban, di Kejamatan Larisago Halaban, dan mengarah ke Payakumbuah. Jadi perjalanan selanjutnya rekan-rekan bisa tengok di bagian kedua atau part dua, masih di jalur lintau Payakumbuah. Dan nantinya rekan-rekan akan melihat suasana jalan yang sudah rusak parah, yang memang sudah tidak nyaman dilewati. Sampai jumpa di video selanjutnya.